Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya Di channel mesin kreator Kali ini saya akan coba membahas Kesalahan-kesalahan Yang dulu ya Yang dulu pernah saya lakukan di dalam Menjalankan usaha konveksi Yang ancur atau kandas Karena gara-gara Hanya satu kata yaitu Ambisi Dulu ya di tahun 2003 Awal saya dulu buka konveksi Yaitu yang berawal dari Hasil pemikiran logika saya Jadi menurut logika saya itu Bahwa kita punya kemauan Keinginan, punya modal Pinter order atau jago dalam hal cari order Sehingga kita Bermimpi ya Bermimpi Ingin menjadi orang sukses Dan ternyata gara-gara ambisi Tahun 2009 Usaha saya hancur Karena terlalu ambisi Hikmahnya dibalik semua musibah Itu tidak semua musibah itu merupakan bencana Tapi dalam konteks Berpikir ya Ini maaf ya saya sambil ngerokok Biar Jadi ciri khas Ciri khas Mesin kreator itu kalau ngomong itu sambil ngerokok Jadi kalau teman-teman melihat di YouTube Oh itu mesin kreator Karena ngomongnya sambil ngerokok Ibarat Tukang baso tahu ya Itu ciri khasnya itu pakai kentungan Itu kalau kedenger Kentung-kentung itu Tukang baso tahu Banyaklah ciri khas Atau tukang cuanki Sama punya ciri khas Yaitu pakai kentungan Yang saya belum pernah dengar itu Ciri khas tukang Martabak keliling Karena memang belum ada Di daerah saya tukang martabak keliling Kembali lagi ke pembahasan Tentang Ambisi ya Baru saya pernah cita-cita Ingin menjadi orang sukses Kaya orang lain Karena Ambisi saya yang begitu besar Akibatnya Impian saya Malah jauh dari harapan Sehingga saya terpuruk Selama kurang lebih 5 tahun Dan Alhamdulillah ya Di balik semua itu Saya dapat ilmu Yang dimana saya menyadari Semua kesalahan yang Bahkan saya lakukan Disitu saya mulai bisa belajar Jahit Jadi bisa menjahit karma Karena dulu waktu saya buka komers itu Tidak bisa jahit Cuma punya kemauan Bisa usaha Nantinya bakal jadi orang sukses Itu dulu di pemikiran saya Ternyata semua Malah menjauh dari harapan Saya berpikir 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 Dan Akhirnya Timbul keinginan saya Untuk belajar menjahit Mendalami ilmu jahit Alhamdulillah saya bisa bertahan Dan menurut saya Sekarang saya Cukup sukses Tapi bukan sukses di bidang materi Sekarang saya cukup sukses Itu bertahan Dari terkepurukan Itu yang menurut saya Bagi saya sendiri Cukup sukses Sudah melalui Keterpurukan Jadi dulu itu Saya pernah mengalami Ya Poder rame Jahitan rame Masalah dari mana-mana Tapi tidak pergangguan Saya pernah mengalami Mesin kayak gitu Yang dipikiran saya itu Kita dapat uang Kita nama mesin Biar tambah Banyak hasil Kita beli bahan Mesin lagi Tambah mesin lagi Terus bahan lagi Akibatnya ketika Ambisi saya Membludak Besar saya malah Hancur Makanya Pembelajaran Dari Pelalaman saya Sekarang Saya kebalikannya Ngapain sukses gitu Kalau kita udah sukses Mau ngapain Sekarang Saya berpikiran Kebalikannya Dengan mikirin Keluarga Jadi posisi saya Sekarang itu Di karyawan Itu yang Saya lakukan Agar saya bisa bertahan Di dunia Kompleksi ini Bahkan Saya dapat ilmu Dari Kerjaan saya sendiri Hasil dari pemikiran Hasil berpikir Kenapa Benang Tidak langsung Tujuannya Ke jarum Jadi benang itu Ke atas dulu Dudukan benang Terus melampaui Tension Ke bawah Ditarik lagi Ke atas Ada pelatuknya Terus langsung Ke jarum Tidak langsung Dari benang itu Ke jarum Hasil pemikiran Saya itu Karena Tension ini Merupakan Tolak ukur Jadi merupakan Penyeimbang Penyeimbang Supaya Paling Uluran Antara benang Bawah Dan atas Sesuai Begitupun Dalam Kehidupan Seperti yang Saya alami Jatuh Dua kali Saya Dua kali Jatuh Jadi Ketepurukan Kemarin Menurut saya Menurut saya Menurut merupakan Setelah Kukur Kukur Buat ke depannya Supaya Pemikiran kita Lebih dewasa Apalagi Di saat ini Harga jahit Lagi Benar-benar Turun Yang saya Lakukan Adalah Menambah Jam Kerja Tapi Dengan Salutan Hasil juga Menambah Sekarang kita Mengajakkan Jahitan itu Sama teman Bisnis saya Sekarang Dia lagi terpuruk Dulu itu Dia Usahanya Bor air Jadi Mangun ini Dia orang-orang Cimahi Teman saya Dari dulu Dia punya Usaha Bor Yang Kenapa Sekarang Terpuruk Dan sekarang Bareng-bareng Sama saya Jadi Satu tim Jadi Posisi Kita ini Tidak ada Karyawan Intinya Mau usaha Apapun Juga Sama Konsepnya Sama Alhamdulillah Sekarang Kita Sedikit Lebih Lebih Apa Ya Lebih Kondusif Gimana Usaha Sampai Hancur Makanya Kita Bareng-bareng Disini Berpikir Supaya Usaha Kita Minimal Berjalan Dengan Baik Alhamdulillah Selama Ini Berjalan Dengan Lancat Intinya Kita Harus Memahami Dulu Konsep Dan Tujuan Yang Kita Kerjakan Kesimpulan Dari Semua Ini Tidak Ada Tidak Proses Yang Yang Hanti Hasil Semoga Pengalaman Saya Ini Bisa Menjadikan Motivasi Ya Untuk Bisa Bertahan Selamat Jika Berada Dalam Keterkodokan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih